Ya, Ranggani dan juga Niko memang pada pagi ini evakuasi pencarian korban yang masih tertibu tanah longsor di Dusun Jemblung Banjar Negara Jawa Tengah masih terus berlangsung. Memasuki hari ketiga pasnya terjadinya tanah longsor pada Jumat pekan lalu, saat ini evakuasi baru dilakukan pada pukul 8 pagi tadi. Sedikitnya 935 tim gabungan yang merupakan dari TNI, Polri serta sejumlah organisasi telah melakukan pencarian sisa korban yang memang diduga masih terpendam di material tanah longsor ini. Selain itu memang sejak hingga pukul 9 pagi tadi terdapat 4 orang jenajah baru yang ditemukan dan jika ditotal sejak pada hari Jumat lalu sebanyak 44 korban tewas yang telah ditemukan. Jika kita melihat total keluarga yang tinggal di Dusun Jemblung ini, diperkirakan sedikitnya masih ada 67 orang yang masih tertimbun tanah longsor di Banjar Negara Jawa Tengah ini. Dan juga Ranggani serta Niko memang untuk evakuasi pada hari ini difokuskan hanya di 2 titik. Yang sebelumnya pencarian korban yang masih tertimbun ini ada di 4 titik. Namun pada pagi ini difokuskan menjadi 2 titik yang diduga tempat tersebut merupakan berkumpulnya masyarakat Dusun Jemblung ini. Selain mencari sisa jenajah yang masih tertimbun di runtuhan sisa material ini, tim evakuasi juga memfokuskan untuk melakukan sterilisasi sungai serta sterilisasi jalan. Yang memang hingga saat ini masih banyak ya tumpukan tanah yang sehingga mempengaruhi atau menghambat proses evakuasi ini. Tadi saya juga sempat mengikuti atau menelusuri tim evakuasi yang mencari sejumlah jenajah pada pagi ini. Selain memang kontur tanah yang masih labil, tim evakuasi juga kesulitan untuk membawa alat berat masuk ke dalam titik utama di mana banyaknya jumlah, banyaknya korban yang masih tertimbun tanah longsor ini. Dapat saya informasikan juga memang saat ini di beberapa titik terjadinya longsor ini sudah mulai ya tercium aroma au busuk. Yang diduga memang itu adalah di mana terpendamnya para jenajah yang hingga kini masih dilakukan evakuasi. Dan ditargetkan hingga 3 hari ke depan alat berat bisa masuk ke titik utama di mana yang diduga juga masyarakat dusun jemlung berada di titik tersebut. Ya, Ranggani dan juga Niko.